Intro TV Ristasyun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antanusa bersama saya Henry Nanlohi Mengawali penyampaian Maluku Antanusa dapat pemirsa ikuti kilas berita utama edisi hari ini Listrik diputus puluhan pedagang amplas lapor polisi Kasus ADD desa Uremesing sementara ditindaklanjuti Nelayan keping butuh perhatian pemerintah Intro Demikian berita utama edisi hari ini, kini ikutilah berita selengkapnya Akibat pemutusan listrik oleh pihak pengelola, puluhan pedagang Ambon Plasa melaporkan ke Polsek Serima Ambon Mereka merasa dirugikan dengan adanya pemutusan listrik sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya Sekitar 50 orang pedagang Ambon Plasa ini mendatangi Mapolsek Serimau Ambon pada pukul 9.30 waktu Indonesia Timur Mereka hendak melaporkan pengelola amplas yang melakukan pemutusan listrik sepihak Atas toko yang ditempati Ketua dan Sekretaris Kooperasi Himpunan Pedagang Amplas atau COHIPA Ironisnya, hanya kedua toko itu yang dilakukan pemutusan listrik Sementara sejumlah toko lainnya tidak dilakukan pemutusan listrik Meski hanya toko milik Ketua dan Sekretaris Kohipa yang dilakukan pemutusan listrik Namun para pedagang lainnya juga ikut merasakan kekecewaan atas perlakuan pihak pengelola Hingga mereka pun ikut mendatangi kantor Polsek Serima Ambon Ketua Kohipa Irfan Hamka mengatakan dirinya merasa dirugikan atas tindakan tersebut Dan kami di Ambon Prasa ini botol-botol teraniyaya Kenapa bisa teraniyaya? Masalah lampu, pembayar lampu Semua pedagang ini siap dan paham bahwa kewajiban kami itu harus membayar lampu Dan kita siap membayar lampu, lagi yang listrik Tapi ketika kita membayar lampu Mereka tidak mau menerima pembayaran lampu kalau tidak membayar servis jas Jadi coba bayangkan bahwa alat fasilitas negara PLN ini kan punya negara, milik negara Fasilitas negara dipakai untuk menaikan para pedagang Agar membayar kenaikan servis jas Hak guna bangunan toko-toko di Ambon Plasa ini akan berakhir pada 2024 mendatang Terkait pemutusan listrik tersebut Irfan Hamka mengatakan dirinya telah membayar listrik sesuai tagihan PLN Tetapi disesalkan dirinya, pengelola meminta para pedagang Amplas juga membayar servis jas Atas kasus tersebut dirinya bersama para pedagang mencari keadilan Agar persoalan tersebut bisa segera teratasi Wisdinsipahilut Kurniawan melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Robert Ilat mengakui telah menyurati wali kota Ambon Terkait laporan dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa Wormesing tahun 2016 Ilat meminta pemerintah kota melalui inspektorat kota Ambon Untuk segera melakukan pemeriksaan administrasi terhadap persoalan tersebut Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat di setiap desa di seluruh tanah air Sejatinya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Dana desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat Dalam pelaksanaannya tidak sedikit penggunaan dana desa kurang tepat sasaran Atau tidak sesuai dengan peruntukannya Kasus dana desa OMA misalnya kini telah dinyatakan P21 Dan telah dilempahkan ke pengadilan tipikor Ambon untuk proses persidangan Sementara untuk dugaan kasus penyalahgunaan koperasi negeri abubu Juga sementara didalami oleh tim penyidik kejaksaan negeri Ambon Untuk dugaan penyalahgunaan kasus ADD desa Uri Mesing Sementara dalam proses kata kejari Ambon Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Robert Ilat mengakui Telah menyurati wali kota Ambon untuk menindaklanjuti laporan terkait Dugaan penyalahgunaan ADD desa Uri Mesing tahun 2016 lalu Kasus laporan menyangkut dana desa, alokasi dana desa, desa Uri Mesing Nah itu, kami sudah menyurat Pak Wali Kota Untuk setidaknya Pak Wali Kota untuk menindaklanjuti laporan tersebut Melalui APIP-nya APIP-nya ini dalam harinya adalah inspektorat kota Untuk melakukan pemeriksaan Kami mengharapkan agar supaya inspektorat pemerintah kota itu Dapat melaksanakan tugasnya secepatnya mungkin Jika seandainya ditemukan adanya indikasi Terjadi kerugian atau penyalahgunaan Dalam hal ini penyalahgunaan terhadap keuangan dana desa tersebut itu Segera disampaikan kepada kejaksaan Untuk kami tindaklanjuti Sebagaimana diatur dalam kitab nondong kewacara pidana Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Robert Ilat menyebutkan Untuk menindaklanjuti kasus tersebut Pihaknya memintai inspektorat kota Ambon Selaku pengawas internal pemerintah kota Untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap yang bersangkutan Jika terbukti ada kesalahan administrasi Dan indikasi penyalahgunaan anggaran Maka Kejaksaan Negeri Ambon siap menindaklanjutinya Abu Bakar Sahubawa John Ralahalu melaporkan Para nelayan di Desa Keving Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Minta perhatian dari pemerintah Untuk pengelolaan potensi perikanan di desa mereka Desa Keving sangat potensial dengan ikan julung Masyarakat setempat saat ini kesulitan mengelola hasil tangkapan mereka Hingga pada pemasaran Para nelayan di Desa Keving Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Timur pada umumnya menangkap ikan julung Ikan yang oleh masyarakat setempat disebut Ikan ngebar ini Menjadi potensi terbesar di desa tersebut Hampir setiap hari para nelayan menangkapnya Di pesisir Desa Keving Sayangnya potensi tersebut Belum dikelola secara maksimal Masyarakat terutama nelayan Masih kesulitan untuk mengolah ikan tersebut Untuk mematangkan ikan Para nelayan menggunakan alat panggang yang disebut waya Waya ini dibuat dari bahan tradisional Berupa pelepah, sagu atau gaba-gaba Itu pun harus dibeli dari warga di pulau seberang Para nelayan membutuhkan alat panggang atau waya Yang terbuat dari besi agar lebih awet Olehnya mereka berharap pemerintah melalui instansi terkait Dapat memberikan perhatian serius pada kebutuhan mereka Warga Desa Keving Ismail Rumakat mengatakan Masalah kebutuhan tersebut pernah disampaikan kepada pemerintah daerah setempat Namun pemerintah belum memberikan perhatian serius Saat ini ada pengusaha yang membeli ikan dari nelayan Dan memasarkan hingga ke Manado, Sulawesi Utara Perlu dorongan dari pemerintah untuk memaksimalkan pemasaran Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan Ketua DPRD Seram Bagian Timur Akil Rumakat mengatakan Sebelumnya pemerintah telah membantu warga Keving Dengan alat panggang yang terbuat dari besi Namun tidak bertahan lama Karena warga lebih terbiasa menggunakan alat panggang atau waya Yang terbuat dari pelepah pohon sagu Dari Seram Bagian Timur, Mansyur Boynau melaporkan Nelayan tradisional di negeri Kailolo, Maluku Tengah Mengapresiasi Satuan Polisi Perairan yang berupaya Memberikan pendampingan kepada mereka Terhadap upaya pelestarian lingkungan laut Khususnya terumbu karang Penggunaan bom ikan saat menangkap sangat rentan Terhadap kerusakan terumbu karang dan biota laut lainnya Pihak Polisi Air Meluku menduga Masih banyak nelayan yang menggunakan bom ikan saat melaut Penggunaan bom ikan dapat membunuh biota laut dan terumbu karang Kondisi itu mendorong pihak Polisi Air Terus berupaya memberikan sosialisasi Kepada masyarakat pesisir Dan nelayan terhadap bahaya penggunaan bahan peledak Saat menangkap ikan Sabtu lalu jajaran Pol Air Meluku memberikan sosialisasi Kepada masyarakat pesisir Dan nelayan tradisional di negeri Kailolo Masyarakat dan nelayan tradisional di negeri Kailolo Memberi apresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh jajaran Pol Air tersebut Masyarakat menilai sosialisasi tersebut Memberikan pemahaman kepada mereka terhadap bahaya penggunaan bahan peledak Masyarakat Kailolo sebagian besar merupakan nelayan tradisional Raja negeri Kailolo menjamin tidak ada lagi warganya yang menggunakan bahan peledak Untuk menangkap ikan Empat pelair yang sudah ada kerjasama Kami minta untuk memfasilitasi suara nelayan saya ini Dari pemerintah daerah maupun instansi terkait Untuk membantu nelayan-nelayan kami Biar kebiasaan bom tadi kita hilangkan Dan bukan kita boleh hilangkan semua sekali Dan Alhamdulillah sudah beberapa bulan sejak kejadian Kejadian ABA saya ini ditegur Jadi kurang lebih sudah 6 bulan 5 bulan Itu sudah berkurang dan sudah tidak ada Pada saat yang sama jajaran Polisi Air Meluku menyerahkan alat olahraga kepada masyarakat Kailolo Jajaran Pol Air juga dalam waktu dekat Akan menyerahkan bantuan alat pancing Bagi nelayan di negeri Kailolo Julius Padaunan dan Kurniawan melaporkan Harga cabai keriting dan lemon china saat ini Ditewarkan pedagang di pasar tradisional Mardika Mulai naik Rp80.000 per kilogram Dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram Sementara lemon china per tas plastik ukuran besar dijual dengan harga Rp800.000 Naiknya harga cabai keriting di pasar tradisional di kota Ambon Selama sepekan ini disebabkan karena kurangnya pasokan dari petani Hal ini membuat harga cabai keriting ikut berpengaruh naik Padahal untuk semua bumbu masak yang ada di pasar masih dalam kondisi normal Atau tidak mengalami kenaikan Nur salah satu pedagang di pasar Mardika Saat ditemui disela-sela kesibukannya menuturkan Naiknya harga cabai keriting karena kurang pasokan di pasaran Hal ini membuat harga cabai keriting ikut naik Dikatakan sejak sepekan ini cabai keriting yang diambil dari distributor Dengan harga Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogram Namun saat ini harga cabai melonjak naik di pasaran Rp80.000 per kilogramnya Menurut dia pedagang membeli dari petani dengan harga Rp50.000 per kilogram Dan menjual dengan harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram Hal yang sama juga dikatakan Udin dan Samsia Salah satu pedagang cabai keriting dan tomat di pasar Mardika Dikatakan cabai keriting melonjak naik di pasaran saat ini Karena kurangnya pasokan dari petani di Pulau Seram mulai berkurang Walaupun demikian dirinya saat ini masih melakukan penjualan Dengan harga Rp50.000, Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram Karena masih memiliki stok lama Tak hanya cabai keriting, lemon china juga sedang bergerak naik Lemon china saat ini dijual per tas plastik ukuran besar Rp800.000 Per kilogram dijual dengan harga Rp50.000 Harga enceran bertumpuk 10 buah Dijual dengan harga Rp20.000 Dan 5 buah Rp10.000 Rahmalatukonsina Caktamaila melaporkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku membangun kerjasama dengan pers di Kota Ambon Guna melakukan pengawasan pelayanan publik Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku menyatakan Media masa dapat menjadi mitra strategis Dalam melakukan investigasi pelayanan publik pada instansi pemerintah maupun swasta Ombudsman Republik Indonesia ORI telah hadir di Indonesia selama 17 tahun Sementara di Maluku baru 5 tahun Kendati sudah 5 tahun di Maluku namun Ombudsman belum begitu dikenal masyarakat Bersinergi dengan pers Ombudsman RI Perwakilan Maluku berharap Media dapat menjadi mitra strategis Utamanya dalam mengontrol pelayanan publik pada instansi pemerintah maupun swasta Hal ini diakui Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Hasan Selamet Pada kegiatan fokus grup diskusi dengan tema sinergitas Ombudsman dan pers di Maluku Dalam pengawasan pelayanan publik Menurutnya pers memiliki peran yang sama dengan Ombudsman Dalam upaya melakukan investigasi terkait pelayanan publik Lembaga negara yang punya tugas untuk melakukan pengawasan pelayanan publik Dan malah administrasi sangat mengharapkan sekali kepada media untuk bisa menjadi mata telinganya Ombudsman Olehnya itu karena Ombudsman kehadirannya di Indonesia sudah 17 tahun Sementara di Maluku sudah 5 tahun tapi seakan-akan belum dikenal oleh masyarakat Olehnya itu dengan kegiatan partisipasi masyarakat ini Ombudsman mengharapkan kepada media masa untuk kita bersinergi Pada kegiatan fokus grup diskusi ini dilakukan pemaparan tentang Undang-Undang No.37 tahun 2008 Tentang Ombudsman RI Dan Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Dalam pemaparan itu tercatat lebih dari 100 laporan masyarakat masuk ke Ombudsman Maluku Melkilatus Aule, Sarlas Polaman, melaporkan Pemerintah Provinsi Maluku kini terus melakukan terobosan dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata di daerah ini Upaya pemerintah Provinsi Maluku itu hendaknya dapat diikuti oleh kabupaten kota Dengan melakukan inovasi dan kreatif mengelola sektor pariwisata di masing-masing daerah Pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor unggulan di Maluku Pemerintah Provinsi Maluku kini terus mendorong pengembangan sektor pariwisata di daerah ini Upaya yang dilakukan itu hendaknya didukung penuh oleh kabupaten kota di Maluku Untuk terus berinovasi dan kreatif mengembangkan sektor pariwisata di masing-masing daerah Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas Setda Maluku, Bobi Palapia Menurut Palapia, untuk mengembangkan sektor pariwisata di Maluku saat ini Bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja Namun partisipasi masyarakat sangat diharapkan Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan Dan bersama TNI Polri menjaga stabilitas keamanan di daerah ini Dengan adanya stabilitas keamanan yang semakin baik dan kondusif Akan berpengaruh pada meningkatnya kunjungan para wisatawan Baik lokal dan luar datang ke Maluku Nah inovasi itu diminta dari semua otomatis yang pertama paling diminta untuk aparat sipil dari ya Untuk bagaimana bisa mengemukakan ide-ide yang kreatif Ide-ide baru Kalau untuk di pariwisata sendiri Ya otomatis Pak Buk minta bukan hanya saja Dari pemerintah provinsi Tetapi bagaimana dengan kabupaten Sehingga Dengan kabupaten tadi bersinergi dengan provinsi Untuk bagaimana mengembangkan sektor-sektor pariwisata yang ada Di masing-masing kabupaten Partisipasi masyarakat dalam ikut mengembangkan sektor pariwisata di Maluku Juga dapat dilakukan lewat kreativitas mengelola pangan lokal Dengan begitu masyarakat akan dapat menikmati hasil dari pengolahan pangan lokal tersebut Untuk kesejahteraan masyarakat di daerah ini Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan Terum Bulog Divisi Regional Maluku Memastikan persediaan beras di Maluku Mencukupi hingga April 2018 3.000 ton beras telah didatangkan dari Sulawesi Selatan Untuk mencukupi kebutuhan beras Hingga Maret tahun depan Stok beras di gudang kota Ambon saat ini mencapai 7.000 ton Sedangkan yang ada di kota Tual mencapai 2.500 ton Kepala Divisi Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara Mahmud Hentihu memastikan Dengan jumlah tersebut Ketersediaan beras di Maluku aman hingga April 2018 Perum Bulog Divisi Maluku juga saat ini Telah mendatangkan sebanyak 3.000 ton beras Dari Sulawesi Selatan Untuk mencukupi kebutuhan beras di Maluku Selamat 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 mencukupi kebutuhan beras di Maluku Saya ak Hands up, Love andicha kan dafür. Saya kedua tanggan ihan Ohio so, di submission. Apakah Państwo kita bisa kita? J degree dapat laptop. Adalah Terungju 12 important. Jadi sekarang kita sudah selesaikan yang terbentuk Indonesia akan terbentuk Indonesia. Selain ketersediaan beras, Perum Bulok Maluku juga memiliki stok 1.800 ton gula, bawang putih, dan minyak goreng. Kepala Difre Perum Bulok Maluku dan Maluku Utara Mahmud Hentihu mengatakan, untuk kawasan Maluku Tenggara sampai dengan Maluku Barat Daya, bulok masih kekurangan gudang penampungan. Diharapkan dalam waktu dekat, gudang yang sedang dibangun di kota Somlaki, Maluku Tenggara Barat selesai, dan bisa dipergunakan sekaligus rentang kendali pasokan beras di wilayah itu. Minggus Noya dan Lama Runga melaporkan. Percepatan reformasi birokrasi sebagai salah satu upaya Kementerian Agama membentuk agen perubahan di daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Untuk maksud itu, hari ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku menggelar Rapat Koordinasi Akselerasi Reformasi Birokrasi. Rapat Koordinasi Akselerasi Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku melibatkan seluruh Kantor Kementerian Agama Tingkat Kabupaten Kota Semaluku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Faisal Musaad mengatakan, selain mempercepat reformasi birokrasi, Rapat Koordinasi Kementerian Agama Provinsi Maluku juga membahas gerakan lima pasti, yakni kinerja berbasis aplikasi online. Gerakan inovasi lima pasti Kementerian Agama Provinsi Maluku tersebut telah sesuai dengan penyerapan anggaran yang dilakukan. Nah dengan harapan bahwa Rapat Koordinasi ini lebih memperkokoh tekat dan lebih memperkokoh komitmen kita bersama untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik di Kementerian Agama. Selain kegiatan Rapat Koordinasi Akselerasi Reformasi Birokrasi, Kantor Wilkemenak Provinsi Maluku juga akan menggelar seminar penanggulangan radikalisme berbasis agama besok. Seminar itu akan menghadirkan anggota Komisi 3 DPR RI Haji Roma Hurmusi sebagai pembicara. Sementara peserta akan melibatkan siswa madrasa, aliyah, mahasiswa IAIN, dan mahasiswa Stakpen Ambon. Diharapkan dengan seminar ini generasi muda di Maluku dapat menjadi agen pendidikan. Minggu Senoya dan Lama Runga melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!